Halo teman-teman, dalam video ini saya ingin memberitahu Melanjutkan video sebelumnya Cara untuk membuat instastory dengan background Ketika kita membagikan postingan kita di instastory kita Nah, jika di ios Aplikasi tambahan yang dibutuhkan ialah Background Eraser Sedangkan kalau di Android Kita butuh Keyboard Swift Key Ini dia Keyboard Swift Key Nah ini Keyboard Swift Key Kita butuh aplikasi tambahan yaitu Keyboard Swift Key Tinggal kita download Lalu Apabila sudah kita download, kita harus mengaktifkannya Ini di bahasa dan masukkan Kita aktifkan keyboard Swift Key Oke, jika sudah Kita pergi ke Instagram Oke Ini saya gunakan Instagram MyDiWadraOfficialLampung Nah, setelah itu kita pergi ke postingan mana yang ingin kita bagikan Nah, misalnya ini Langsung saja kita klik tombol pesawat kertas ini Oke Tambahkan postingan keceritaan Anda Oke Nah, setelah sampai di sini Nah, setelah sampai di sini Lalu kita klik bagian text ini supaya keluar keyboardnya Nah, ini sudah merupakan tampilan dari keyboard Swift Key Nah, setelah itu kita harus pergi ke ini Paling ujung kanan 3 titik Oke, kita klik Oke, kita klik setelah itu kita pilih emoji Nah, setelah itu di bagian bawah Itu ada pin logo pin Kita klik Oke Nah, di sini sudah ada foto yang saya ambil Nah, cara mengambilnya itu adalah pilih ini Nah, kita bisa pilih foto mana yang ingin kita gunakan untuk background ini Nah, oke Gitu Nah, ini sudah ada yang saya masukkan di sini Nah, sekarang kita klik foto yang ingin kita gunakan Saya ingin menggunakan ini Oke, kita klik lagi Nah, sudah masuk ke bagian ini Nah, ini jadi bisa kita perbesar kecil Sama seperti iOS Nah, cuma bedanya untuk menampilkan Ke bagian tengah ini Pertama-tama kita harus pinggirkan dulu Postingan yang kita bagikan ini ke bagian kanan Oke Setelah itu kita perbesar fotonya Yang akan kita gunakan sebagai background Kita perbesar Nah, dengan Kita sisakan sedikit bagian di bagian kanan ini Sedikit saja Oke, lalu Kita klik dua kali di bagian kanan ini Sampai postingan itu muncul Nah, sudah muncul Kita geser Oke Bisa kita ubah Nah, yang tergantung Nah, kita Oke Bisa juga kita tambahkan tulisan Bisa Nah, inilah caranya Di Android Untuk kita membuat Insta Story Dengan background tertentu Nah, tentunya ini lagi-lagi Ala-ala tempat Bercakap Nah, itu teman-teman Sekian video kali ini Semoga video ini membantu teman-teman Pengguna Android Untuk membuat Insta Story yang kece badai Terima kasih Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax